Kebanyakan para orang tua ini berasal dari luar kota dan pekerjaan mereka pun serabutan. Jadi kalian bisa bayangkan kan bagaimana susahnya hidup mereka mempunyai anak dengan penyakit berat. Bagaimana dok? Maaf, bu. Pak, anak tersebut sudah meninggal. Saya turut berduka cita. Terima kasih. Hari itu aku merasa sangat terpukul. Salah satu anak asuk kami meninggal. Kepi mama selalu menguatkan kami. Kalian harus belajar untuk tidak terlalu menggunakan perusahaan. Kalian harus kuat. Karena mungkin kalian akan sedih melalui hal yang seperti ini. Kalian jangan tenang, Mbak. Sebab masih banyak orang lain yang memperlu bantuan. Karena kita dapat juara, kita dapat biala lagi. Siapa yang mau pegang biala? Dan mama-papakku benar. Di balik semua kesedihan yang kami rasakan, ada juga kebahagiaan yang datang ketika kami melihat anak-anak didi kami berhasil di luar sana. Hari ini kayaknya ada yang ulang tahun nih. Siapa ya? Banyak di antara mereka kini sudah sukses di sekolah, menjadi juara, bahkan mendapat biala. Mereka bahkan tampil di lomba-lomba tingkat nasional. Ada juga penderita penyakit berat yang kini perlahan sembuh dan bisa beraktifitas seperti normal. Aku sepertinya mulai belajar bahwa kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tapi kita bisa membuat perbedaan. Nah, kalau sudah disusun, kita foto deh. Ibu, make anexis ya. Geser dong. Nah, lihat nih hasilnya. Ibu, ibu, lanjutin lagi ya. Sebentar. Kenapa? Sini kan. Kok ibu Wati gak datang ya? Iya juga ya. Padahal ini paling aktif loh. Kaling pinter lagi. Jangan-jangan anak buatis sakit. Bisa jadi sih. Atau emang buatinya kalian sakit ya? Gini aja deh, mending kita langsung ke rumah aja yuk. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Permisi pak. Selamat sore pak. Gue apa kalian? Saya Sabrina pak. Saya Elena pak. Saya tahu siapa kalian. Yang saya tanya kalian mau apa. Kita berdua cuma mau ketemu sahabu Wati pak. Kebetulan, udah beberapa hari dia gak masuk ke kelas masa. Kita cuma mau tahu kabarnya gimana pak. Istri saya gak akan buang-buang waktu lagi ke tempat kalian. Ngerti itu? Pak. Ibu Wati itu orang yang sangat pintar dan berbakat pak. Sayang kalau bakatnya didimin aja. Ingat. Gara-gara kalian rumah tangga saya gak keurus itu. Buang-buang waktu. Ibu Wati. Ibu Wati. Ibu Wati. Terima kasih.